Nenek Moyang Kapitayan adalah agama kuno yang sudah ada jauh sebelum peradaban besar hadir di Pulau Jawa, bahkan sejak jaman Paleolitik hingga Megalitikum. Yang menarik, Kapitayan ternyata merupakan agama Tauhid, yaitu kepercayaan kepada satu Tuhan yang Maha Esa. Pada masa itu, ketika ditanya apa agama mereka, orang Jawa akan menjawab dengan bangga, ini ajaran dari Nenek Moyang kami. Kapitayan bukan hanya sebuah agama, tetapi juga cerminan jati diri dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Agama ini menunjukkan bahwa jauh sebelum pengaruh luar datang, masyarakat Jawa sudah memiliki keyakinan yang kuat akan Tuhan yang satu. Nah, karena Kapitayan adalah ajaran monoteisme, yang berarti hanya percaya kepada satu Tuhan saja, agama ini berbeda dengan kejawen atau kepercayaan Jawa lainnya yang lebih beragam bentuknya dan tidak selalu mengajarkan Tauhid. Secara etimologi, istilah Kapitayan berasal dari bahasa Jawa kuno dengan akar kata Taya, yang artinya sesuatu yang tidak dapat dibayangkan, tidak terlihat, atau bisa juga diartikan sebagai mutlak. Dalam bahasa Sunda, kata Taya berarti tidak ada atau tiada, yang mungkin lebih kita kenal dengan istilah tiaya atau tidak ada. Artinya, Taya menggambarkan sesuatu yang tak terjangkau oleh pikiran atau indera manusia. Dalam kepercayaan Kapitayan, Tuhan dipuja sebagai Sang Hyang Taya, sosok yang tidak bisa dibayangkan atau dilihat, serupa dengan konsep Allah SWT dalam Islam. Tuhan tidak terlihat karena sifatnya yang gaib, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-An'am, Ayat 103. Dia tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata, sedangkan dia dapat menjangkau segala penglihatan itu, dan dialah yang maha halus, lagi maha mengetahui. Masyarakat Kapitayan juga percaya bahwa kebesaran Tuhan terletak pada ketidakmampuan manusia untuk melihatnya. Karena jika Tuhan bisa dilihat oleh indera kita, maka dia bukanlah Tuhan yang sejati. Dalam ajaran Islam juga, alasan manusia tidak bisa melihat Allah di dunia adalah karena dunia ini bukan tempat untuk merasakan kenikmatan seperti itu. Dunia ini adalah tempat bagi manusia untuk berjuang, bersedih, dan menanggung beban. Allah SWT hanya bisa dilihat oleh mereka yang tinggal di surga. Karena surga adalah tempat kenikmatan abadi, dan kenikmatan terbesar bagi para penghuni surga adalah melihat Allah. Dalam ajaran Kapitayan, pandangan tentang Tuhan juga menggambarkan bahwa Tuhan bersifat abstrak dan tidak bisa dilukiskan. Sang Hyang Thaya diartikan sebagai Tan Keno Kinaya Ngapa, yang berarti sesuatu yang tak bisa dipikirkan atau dibayangkan. Karena itulah, untuk bisa disembah, Sang Hyang Thaya memanifestasikan diri dalam bentuk nama dan sifat yang disebut dengan Tu atau Tu, yang bermakna sebagai daya gaib. Tu atau Tu dianggap sebagai entitas tunggal yang memiliki dua aspek, yaitu kebaikan dan kejahatan. Tu yang bersifat baik disebut Tuhan, atau dalam beberapa sebutan, dikenal juga sebagai Sang Hyang Wenang. Sementara Tu yang bersifat jahat dikenal sebagai hantu, yang juga disebut Sang Manikmaya. Menurut ajaran Kapitayan, Sang Hyang Wenang dan Sang Manikmaya adalah dua sisi dari satu entitas yang disebut Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal memiliki sifat utama yang gaib dan tak terjangkau oleh indra atau pikiran manusia, menegaskan bahwa Tuhan berada di luar jangkauan pemahaman duniawi. Karena sifat Tuhan dalam ajaran Kapitayan, dianggap gaib dan tak terjangkau oleh indra atau pikiran manusia, diperlukan sarana yang bisa diakses oleh manusia untuk merasakan kehadirannya. Oleh sebab itu, dalam keyakinan Kapitayan, Tu atau To, memanifestasikan diri dalam berbagai benda atau objek yang memiliki unsur nama Tu atau To. Contohnya, Watu, Tugu, Tulang, Turumbuk, Tundak, Tosan, Topeng, dan Toya. Dalam praktik ibadah mereka atau sembahyang kepada Sang Hyang Tunggal, mereka menggunakan benda-benda tersebut sebagai media penghubung. Misalnya, dalam upacara atau ritual, mereka menggunakan Tumpeng, Tumpih, Tuak, Tukung, yang semuanya digunakan dalam doa-doa untuk meminta kebaikan. Sedangkan untuk persembahan kepada Sang Manikmaya, yang merupakan entitas jahat atau kebalikan dari Tuhan, mereka melakukan sesembahan khusus yang disebut tumbal. Jadi, kekuatan Sang Hyang Taya, nama yang mereka gunakan untuk menyebut Tuhan, dianggap hadir di berbagai tempat seperti batu, pohon, atau monumen yang mereka beri persembahan. Namun, ini bukan berarti mereka menyembah batu atau pohon. Mereka hanya memandang tempat-tempat tersebut sebagai wujud pengabdian kepada Sang Hyang Taya, yang kekuatannya dianggap hadir di semua itu. Mirip dengan bagaimana dalam Islam, ketika kita solat menghadap Ka'bah, kita tidak menyembah Ka'bah itu sendiri, melainkan menjadikannya sebagai arah dalam solat, bukan objek sembahan. Mencium hajar aswad bukan berarti kita menyembah batu. Rasulullah s.a.w. melakukan hal itu karena merupakan bagian dari ibadah yang diajarkan. Beberapa ulama bahkan menyebut bahwa Rasulullah mencium hajar aswad karena kerinduannya kepada Allah Sang Pencipta. Sedangkan, dalam agama Kapitayan, tidak dikenal konsep dewa-dewa seperti dalam agama Hindu. Kapitayan adalah agama kuno yang telah dipelajari dalam kajian arkeologi. Peninggalan-peninggalannya yang ditemukan, seperti dolmen, menhir, sarkofagus, dan sebagainya, mengidentifikasikan adanya jejak agama kuno di daerah tersebut. Namun, para sejarawan Belanda di masa lalu keliru dalam menggambarkan agama Kapitayan ini. Mereka menyebutnya sebagai animisme dan dinamisme dengan anggapan bahwa masyarakat Kapitayan memuja pohon, batu, dan makhluk halus. Menurut Mahwan, seorang Muslim Tiongkok dari abad ke-15, persembahan benda-benda seperti itu dianggap sebagai praktik orang yang tidak beriman. Namun, pemahaman ini sebenarnya salah. Kapitayan tidak menyembah benda-benda tersebut. Benda-benda itu hanya dianggap sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Sang Hyang Thaya yang tak terlihat dan tak terbayangkan. Oleh karena itu, agama Kapitayan sebenarnya lebih menyerupai ajaran Tauhid, yaitu keyakinan kepada Tuhan yang satu daripada animisme dan dinamisme. Kesalahpahaman tentang Kapitayan muncul karena ritual-ritual yang mereka lakukan secara fisik tampak seperti penyembahan benda-benda, padahal tujuan sebenarnya adalah mengagungkan Tuhan yang gaib dan Maha Esa. Secara sederhana, banyak yang salah mengartikan bahwa penyembahan benda-benda dalam ajaran Kapitayan adalah bentuk pemujaan terhadap kekuatan benda itu sendiri. Padahal, pada awalnya, Kapitayan tidak memandang benda-benda tersebut sebagai sumber kekuatan mutlak. Pohon, batu, mata air, dan objek lainnya dalam ritual keagamaan hanyalah simbol atau perwujudan dari kekuatan Sang Hyang Thaya yang Maha Tinggi dan tak terjangkau. Karena Sang Hyang Tunggal yang memiliki dua sifat tersebut bersifat gaib, masyarakat Kapitayan merasa perlu menggunakan sarana-sarana yang bisa dirasakan oleh panca indera dan dipahami oleh pikiran manusia sebagai jembatan untuk memujanya. Konsep dalam ajaran Kapitayan ini begitu mendalam dan kaya, namun seringkali dianggap remeh dan disalahpahami sebagai animisme. Banyak buku sejarah yang beredar di pasaran menggambarkan Kapitayan dengan pemahaman yang dangkal, padahal ajaran ini sebenarnya jauh lebih kompleks daripada sekadar penyembahan terhadap benda-benda. Selain itu, tuduhan bahwa penganut Kapitayan adalah pelaku sinkretisme atau mencampur aduk budaya juga seringkali tidak berdasar. Kenyataannya, sejarah telah menunjukkan bahwa ajaran monoteisme sudah ada dalam beberapa kepercayaan lokal, termasuk dalam agama Kapitayan. Agama ini bukan hanya mengajarkan Tauhid, tetapi juga dikenal memiliki toleransi yang besar terhadap pemeluk agama lain. Masyarakat Kapitayan dikenal sangat mudah berbaur dengan orang-orang dari agama lain, menunjukkan sikap keterbukaan yang tinggi dalam menjalani kehidupan bersama. Penganut Kapitayan pada dasarnya memiliki sikap yang terbuka terhadap agama-agama baru yang masuk ke Nusantara. Namun, mereka juga menyeleksi ajaran-ajaran tersebut dengan ketat. Sebagai contoh, pada awalnya mereka cukup menerima ajaran Hindu Wisnu. Namun, ketika mereka menyadari bahwa Dewa Wisnu dianggap bisa berwujud sebagai manusia, mereka akhirnya menolak ajaran ini. Sementara itu, Hindu Siwa, yang mengajarkan bahwa Tuhan tidak bisa berwujud layaknya manusia, diterima dengan lebih terbuka karena sesuai dengan keyakinan Kapitayan bahwa Tuhan itu Maha Tunggal dan tak dapat dijangkau oleh Panca Indera. Pada mulanya, agama Islam juga sempat ditolak oleh penganut Kapitayan karena mereka mendengar konsep bahwa Allah duduk di atas Arshi. Namun, setelah diberi pemahaman yang lebih mendalam, mereka akhirnya menyadari bahwa Islam memiliki konsep Tauhid yang sama dengan keyakinan mereka bahwa Tuhan itu satu dan tak berwujud. Dengan pemahaman tersebut, banyak dari penganut Kapitayan yang kemudian memeluk Islam karena ajaran Tauhid yang mereka anut sejalan dengan ajaran Tauhid dalam Islam. Nilai-nilai keagamaan Kapitayan inilah yang kemudian diadopsi oleh para Wali Songo dalam menyebarkan Islam ke berbagai daerah di Nusantara. Mereka menggunakan pendekatan ini karena kesamaan konsep Tauhid yang mendasar antara Kapitayan dan Islam membuat penyebaran Islam menjadi lebih mudah diterima oleh masyarakat lokal. Wali Songo memainkan peran penting dalam memperkenalkan Islam kepada masyarakat Jawa dengan memanfaatkan istilah dan konsep dari ajaran Kapitayan. Misalnya, mereka menggunakan istilah Sembah Yang yang dalam Kapitayan berarti menyembah Sang Hyang Thaya sebagai cara untuk menjelaskan konsep sholat dalam Islam. Selain itu, tempat ibadah yang dikenal sebagai Sanggar dalam Kapitayan yang digunakan untuk berdoa atau beribadah diganti dengan istilah Langgar yang menjadi representasi dari masjid dalam Islam. Ritual puasa dalam Kapitayan yang disebut Upawasa atau Poso juga diadaptasi oleh Wali Songo. Alih-alih menggunakan istilah puasa atau siam dari Islam, mereka mempertahankan istilah puasa atau Upawasa untuk lebih mudah dipahami oleh masyarakat lokal. Bahkan, Poso di Nopitu yaitu puasa pada hari kedua dan kelima mirip dengan puasa Senin dan Kamis dalam Islam. Tradisi lain seperti Tumpengan yang dalam Kapitayan adalah bentuk persembahan dilestarikan oleh Wali Songo sebagai bagian dari tradisi sedekah dalam perspektif Islam. Melalui pendekatan ini, Wali Songo berhasil mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan budaya lokal, sehingga Islam diterima dengan lebih mudah oleh masyarakat Nusantara. Seperti yang pernah disampaikan oleh Gus Dur, Islam datang bukan untuk mengubah budaya leluhur kita menjadi budaya Arab, bukan untuk mengubah aku menjadi anak, sampean menjadi antum, atau sedulur menjadi ahi. Kita harus mempertahankan warisan budaya kita. Cara bersembahyang dalam agama Kapitayan menunjukkan bagaimana nilai-nilai lokal bisa sejalan dengan praktik spiritual. Misalnya, ketika mereka melakukan tulajak, mereka berdiri tegak menghadap tutuk atau lubang ceruk, dengan kedua tangan diangkat ke atas, mengundang kehadiran Sang Hyang Thaya ke dalam hati mereka. Setelah merasakan Sang Hyang Thaya bersemayam di hati, kedua tangan diturunkan dan didekapkan ke dada. Posisi ini disebut swadiket, yang berarti memegang keakuan diri. Proses sembahyang ini memakan waktu yang relatif lama, di mana setelah posisi tulajak, mereka berlanjut ke posisi tungkul, yaitu membungkuk sambil memandang ke bawah, yang juga dilakukan dengan tempo yang cukup lama. Selanjutnya, mereka bersimpu dalam posisi tulampak dengan kedua tumit diduduki. Yang terakhir adalah posisi tondem, di mana mereka sujud seperti bayi dalam perut ibu. Sembahyang ini berlangsung minimal satu jam atau lebih, dan jika kita amati, gerakannya sangat mirip dengan sholat dalam Islam. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun ada perbedaan nama dan konteks, ada benang merah dalam praktik spiritual antara kapitayan dan Islam. Pertanyaannya adalah, siapa yang mengajarkan gerakan sembahyang ini kepada mereka? Dalam kepercayaan penganut kapitayan, sosok yang dianggap sebagai penyebar ajaran kapitayan adalah Danghyang Semar, putra dari Sanghyang Wongkuhan, dan keturunan dari Sanghyang Ismaya. Menurut kisah, Semar bersama saudaranya, Sanghantaga atau Togok, mengungsi ke Nusantara akibat banjir besar yang melanda negara asal mereka. Semar kemudian menetap di Jawa, sementara Togok tinggal di luar Pulau Jawa. Tokoh-tokoh dalam ajaran kapitayan seperti Danghyang Semar, Kiai Petruk, Nala Gareng, dan Bagong, dianggap sebagai punakawan yang memiliki kekuatan Adi Kodrati dan mampu mengalahkan dewa-dewa dalam agama Hindu. Jika kita merujuk pada silsilah Semar yang tercantum dalam Kitab Rama Yoga dan Pustaka Raja Purwa, tercatat bahwa keturunan mereka bermula dari Nabi Adam. Hal ini sejalan dengan kepercayaan dalam tradisi Abrahamik yang menyatakan bahwa nenek moyang manusia adalah Adam, manusia sekaligus Nabi pertama di muka bumi, menunjukkan bahwa praktik sembahyang yang mirip dengan gerakan sholat mungkin sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka, yakni Nabi Adam. Ini berarti, sejak awal penciptaan manusia, ritual yang kita kenal sekarang sebagai sholat telah ada. Meskipun akhirnya cara sholat ini disempurnakan oleh Rasulullah, s.a.w. bisa jadi benang merah praktik spiritual ini telah ada jauh sebelum itu. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menambah wawasan kita. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Kebenaran berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala, sementara kekhilafan dan kesalahan adalah dari diri saya sendiri sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah seru dan penuh makna berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.